Ini, nah ini, praktek melatihnya minima 10 orang, dilakukannya luring Iya, luring, ini luring, luring itu tatap muka, tatap muka nya luring, bukan tatap muka pelu tua ya Iya, halo, luring ya, 10 orang, tadi perencanaannya pakai RP3, ada resmi materi, ada PPT-nya, ada media, ada soal tes Pelaksananya sekali lagi 10 orang yang sudah diklang berjenjang Yang sudah diklang berjenjang ya, bukan yang umum Kemudian kenapa sudah dikalokasinya, ini satu orang itu sama dengan yang utuh Jadi, Bapak Ibu, di sini, kalau mau gabung itu nggak boleh lebih dari 3 orang Misal, Pak Fidesz, Bu Nila, Bu Nopak itu boleh bertiga Bu Yayah, Bu Isti, Temud itu bertiga Boleh, tapi kalau berpas nggak boleh Karena ngulang Karena nantinya ngulang, pusing, kasihan Pesantanya, kasihan Nggak boleh lebih dari 3 orang ya, kalau mau grouping Boleh nggak, nanti misalkan Bu Yayah, Bu Isti, Temud kan sama-sama sepaka Serang Seserang, boleh bertiga, bareng-bareng Iya, materinya nggak boleh sama Makanya overview-nya, misalkan Bu Yayah, overview 1 Temud, mana sih Temud? Temud, mana sih? Temud, temud Oh, kata ya, Bu Isti mana? Muriah Pak Bambang ini aja Oh ya Memangnya muriah Pak Bambang Tidak selalu komentar Misalkan, biaya, overview 1, Bu Isti, overview 2, remote overview 3, gitu satu berarti dalam satu ini yang harus disampaikan oleh satu orang satu orang utuh itu lebih tiga jam nggak boleh 10 menit ya 10 menit mah itu mah nggak lepas ini nggak nggak boleh juga tiga-tiga itu untuk satu orang nggak boleh misalkan Bu Yaya Bu Istri sama teman overview satu semuanya nggak boleh kalau tiga overview satu orang juga nggak boleh ya ini ya waktunya sesuai jumpel full kan overview itu tiga semua ya tiga kan semuanya maka full tiga Pak kasih sama Mbak Rita nggak boleh berdua enggak kan murid kan mahal biasanya saya kesan aja nggak ada tuh orangnya iya didatengin sama saya nggak ada tuh orangnya itu terlalu sibuk iya biasa sibuk banget ini rp3 nya ya moco-moco ya ini rp3 nya seperti biasa tapi sekali lagi rp3 nya untuk tiga jam tiga jam jadi yang utuh lah pokoknya rp3 nya itu bukan untuk mikro teaching tetapi rp3 nya untuk itu tumpuk nah ini jadi materi nya yang ini ya hanya boleh ini overview satu di klat lanjut di klat dasar 123 untuk dasar dan 123 untuk lanjut materi nya dari bintek calon pelatih materi nya yang itu ya iya nah bapak ibu materi overview itu kan materi yang baru kita loncengnya bisa jadi karena materi nya itu dibuat di saat gundah bulanan bisa jadi perlu penyesuaian jadi mohon sekalian dikaji ulang dilihat kembali kan sudah tahu kata kuncinya overview itu ya harus mempersuasai seluruh materi yang ada di situ kalau ada tiga materi maka tiga-tiganya harus dikuasai jadi sekarang itu kalau ngasih materi itu nggak ada materi spesialis saya spesialisnya etika dan karakter karena nama saya butika boleh kalau kemarin itu etika dan karakter itu sama apa? sama komunikasi, sama kesehatan biji ya sama orang tua ya, 4 iya, kesehatan, etika, komunikasi 4 ya rasanya jadinya sama orang tua ya jadi 4, nah itu jadi 4-4 nih harus memuasai dibaca semuanya sementara jamannya 3 jadi kata kuncinya harus apa kemarin? yang esensial, yang terbarunya apa? berarti kita juga harus tahu ya yang terbaru-terbarunya apa dan bisa jadi yang nggak tertulis itu justru yang banyak harus kita paham ini suruh belajar lagi oke, kemudian membuat resumen ya membuat resumen satu mata latih yang dipilih 1000-1500 PPT, tadi PPT-nya menyesuaikan dengan jampe jadi jangan sampai karena 4 materi banyak, kan jadinya cuma 3 kemudian, nah ini menyiapkan media media pembelajarannya apa saja untuk mendukung membuat soal membuat soal dari satu mata latih satu mata latih, 10 soal tujuh soal level 1, dua soal level 2, satu soal level 1 ini kemarin ada yang kerasin level-level nggak? iya merangsang pokoknya ini baca sendiri ya, kan tadi ajarin kan udah bikin kan? ada ya oke ada di itu ada di link ada di link ya, Buny semua 7 level 1, 2 level 2 1 level 1 oh, 1 level 3 itu salah benerin ya 1 soal level 3 ada semua sudah ada ini 3 ya itu untung Pak Basri itu kalau kaki panju dan makan itu segar ya kalau kuliah aja harus makan soalnya ya untung prosesnya ngerti eh ditanya dulu, mana makanannya? ini wakaman berarti bisa mendengar dengan baik berarti kalau begitu oke, kemudian kriteria memilih materi ini ya nah ini yang urgensi kontinitas ya kemudian ini yang untuk soal ini soal ya saya akan lewat nah ini jumlah mata latihnya berarti tadi 1 1 persertanya minimal? 10 bolehkah lebih? boleh namanya 2 minimal oh, tadi mana berapa nih abang kita tersayang? bang? nah, abang katanya mau sampai meneruskan entrepreneur kan bisa bayar? kan bisa bayar? bayar sekalian kalau mau PCP ya boleh belajar tapi harus utuh yang dinilai cuma 3 yang lainnya utuh ini berarti pura-pura ya boleh-boleh saja kalau ada yang mau masalahnya ada yang mau ya biasanya boleh tapi kalau enggak ya dan waktunya harus segera karena segera itu kemudian alatasi waktunya sesuai jangka pada mata latih lihat struktur materi BIMTEK ya jadi enggak boleh keluar dari BIMTEK kemudian pesertanya enggak boleh mahasiswanya kan kayaknya ada bisik-bisik kalau maseswanya aja gurunya aja kan bisik-bisiknya begitu tuh hari informaannya, kedengarannya begitu maseswanya aja dihapusnya tapi kalau udah diklat boleh dong kalau sudah diklat boleh dia adalah yang sudah diklat ya, begitu peserta diklat tapi bukan guru maksudnya gini bukan gurunya Mbak Mita tapi bu, siapa namanya? asal lembaga bu Ani, bu Ani adalah dia sudah diklatasi kalau guru Mbak Mita mau bukan itu matas jadi enggak masalah beneran bu gurunya aja enggak 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 karena sudah diklat berjenjang makanya ini alhamdulillah masalahnya disini sehatnya tapi tak sekarang lalu refleksi ya ini lakukan refleksi semuanya udah diajar ya sudah refleksikan deskripsi pelatihannya analisisnya solusinya hasil refleksinya 500 sampai 1000 kata cukup cukup gampang kan insyaallah insyaallah bye selamat mengerjakan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton